Ya kembali bersama kami, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Ironisnya pelaku tidak hanya melibatkan orang luar namun juga dari kalangan keluarga sendiri. Lalu bagaimana ciri dan modus para predator anak ini? Berikut laporan khas Buletin Anyu Siang selengkapnya. Kasus kekerasan seksual pada anak kian marah belakangan ini. Belum lama ini petugas Polda Metro Jaya menangkap Francois Abelio Camille. Periaraan tak asal Perancis itu ditangkap karena telah melakukan pencambulan terhadap 305 anak di Jakarta. Tersangka memaksa anak-anak jalanan dengan modus mengiming-imingi menjadi model. Sebelumnya petugas Polda Metro Jaya juga menangkap Rose Albert Medlin. Burunan FBI dalam kasus penipuan itu ditangkap karena melakukan kejahatan seksual terhadap tiga anak di bawah ubur. Tak lama berselang, warga Menteng Jaya, Menteng Jakarta Pusat mendapati seorang pemuda tengah melecehkan sejumlah anak di sebuah kan sempit. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi para korban dengan sejumlah uang. Sebelumnya seorang ibu di Depok, Jawa Barat melaporkan suaminya ke Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Disebutkan, suaminya telah melakukan pencambulan terhadap anaknya yang masih berada di bawah ubur. Menurut Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Surait, kekerasan seksual terhadap anak memang mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Bahkan pelakunya bisa melibatkan orang terdekat. Ini sangat berbahaya karena anak pada saat ini masih sedang berada di rumah dan stay at home. Itu peluangnya. Padahal kita tahu tadi ya, justru orang tua kan sendiri menjadi pelaku orang terdekat. Tak hanya selama pandemi COVID-19, kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun dia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA menyebutkan, telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak dan lebih separuhnya merupakan kasus kekerasan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menjatat kasus kekerasan seksual pada anak memang selalu meningkat dalam setiap tahun dia. Dengan fakta tersebut, orang tua pun diimbau untuk selalu waspada. Mereka harus bisa mengerti dan menjaga anak-anak agar terhindar dari serangan para predator seksual anak. Pedofil umumnya adalah pria berusia lebih dari 16 tahun. Beberapa orang diantaranya memiliki penyakit mental seperti gangguan mood atau keperibadian. Para pedofil ini mengincar anak-anak yang usianya dekat dengan puberitas. Dalam kebanyakan kasus, pedofil adalah seseorang yang dikenal anak. Para pedofil juga senang bekerja yang melibatkan dirinya dalam kontak dengan anak. Mereka sering mengincar anak-anak pemalu atau memiliki kekurangan secara fisik. Anak-anak akan diberikan perhatian, entah dalam butuh hadiah ataupun perlakuan. Memang tidak sebuah orang dengan ciri-ciri tersebut adalah pedofil. Namun tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Tim Liputan Anjus melaporkan.